Nah Risa mengira kalau harimau itulah yang membuat si Tony tiba-tiba nyalip tadi ya kan? Tapi ternyata wak Tony justru melihat sosok yang berbeda. Tony melihat ada sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian serba hitam sedang menatap marah ke arah mereka berdua wak. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke wak jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan melanjutkan kembali kisah horor wawak spesial Nusantara part 130 yang malam ini tiba gilirannya kisah horor wawak dari Provinsi Jambia. Dan sebelum aku masuk ke kisahnya aku mau kasih dua pengumuman penting tolong didengar. Yang pertama buat kalian yang mau berbagi kisah horor kalian seperti biasanya silahkan kirim ke email kedua kami di kisahhororwawak at gmail.com wak ya bukan yang kemarin lagi dengan subjek judul kisahnya misalnya pocong ganteng, genderwo kesasar, entah apa-apa judulnya itu aja bukan kisah hororku lagi. Karena di email sebelumnya sudah lumayan penuh wak udah mau penuh kali udah ada pentungan disitu 26 ribu udah masuk ah. Jadi buat kalian yang mau berbagi kisah horornya lagi bisa langsung ke email kisahhororwawak at gmail.com oke. Nah terus pengumuman yang kedua KHW memang akan upload dua kali seminggu tapi setelah KHW Pulau Sumatera ini selesai. Tinggal dua lagi abis Jambi ini ada Bangka Belitung abis Bangka Belitung terakhir Lampung baru abis itu kita KHW dua kali seminggu ya. Yang KHW Nusantaranya hari Kamis yang KHW Bebasnya di hari Minggu. Oke. Ingat ya wak. Mantap. Nah balik lagi jadi malam ini aku akan membahas kisah yang tidak kalah epik dari KHW-KHW sebelumnya. Ayo tunjuk tangan disini siapa yang sering request minta wak mana kisah horor pendakian gunung. Nah pas kali wak malam ini kita akan membahas cerita pendakian yang sangat menyeramkan di salah satu gunung yang ada di Jambi. Pada saat itu wawak aku dan temannya mengalami banyak sekali gangguan di gunung itu wak. Awalnya mereka heran kok teror mistis yang mereka alami ini bisa sampai sebanyak itu. Ternyata wak mereka tidak sadar kalau ada aturan di gunung yang sedang mereka langgar. Aturan apa itu? Aku gak mau banyak-banyak spoiler kali di depan. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke wak jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama wawak aku yang kita panggil aja namanya Risa dari Jambi. Halo Risa. Nah jadi wak pengalaman horor yang dia alami sama Risa ini terjadi ketika dia dan teman-temannya sedang mendaki salah satu gunung yang ada di kota Jambi. Dan untuk menjaga privasi wak semua nama dalam cerita ini sudah disamarkan requestnya dari si Risa. Sekaligus juga nama gunung yang dimaksud juga gak disebutkan wak ya. Kalau gak salah di Jambi itu ada lima gunung. Gak salah satu disitulah. Nah lanjut lagi wak jadi ceritanya pada suatu hari Risa dan ketiga teman laki-lakinya kita sebut aja namanya Tony, Kiki, dan Edo sedang merencanakan pendakian gunung. Dan di hari itu juga mereka mulai mempersiapkan barang-barang yang memang dibutuhkan seperti tenda, kompor, nesting, peralatan masak wak, logistik, dan lain-lain. Nah pas mereka ini lagi siap-siap wak seorang temannya Risa yang kita sebut aja namanya Nia perempuan tiba-tiba datang nih ke mereka. Di situ si Nia ini nanya mau naik gunung ya kau Riz katanya kan. Oh iya nih besok pagi kami rencananya mau berangkat mau ikut kau. Eh seru kali kalian ya cobalah nanti ku tanya Billy dulu ya mau ikut apa enggak dia. Siapa tau dia mau ikut. Nah Billy ini pacarnya si Nia ini. Ah ya tanyalah dulu kata si Risa. Dan setelahnya Nia pun memberitahu pacarnya si Billy tentang rencana pendakian tersebut. Dan ternyata Billy juga setuju wak mau ikut mendaki bersama Risa dan teman-temannya. Nah udahlah tuh keesokan harinya mereka yaitu si apa Tony, Kiki, Edo, Billy, Nia sama si Risa berenam nih. Berangkatlah pada jam 7 pagi dengan mengendarai motor bersama-sama. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan dari rumah mereka wak akhirnya mereka pun sampai di kaki gunung nih. Gunung A lah bilang ya kan. Dan tanpa menunggu waktu yang lama Risa pun mengajak teman-temannya untuk mendaftarkan diri di pos pendakian. Peraturannya kan memang kayak gitu kan wak harus daftar dulu siapa yang akan mendaki gitu kan. Nah setelah menyelesaikan segala urusan registrasi mereka pun langsung melanjutkan pendakian pada jam 10 siang. Nah singkat cerita ada daki-daki-daki sampe lah mereka di pos 3 wak. Nah waktu di pos 3 itu mereka bertemu sama rombongan pendaki dari Jakarta yang lagi beristirahat. Risa dan kawan-kawan pun mengajak rombongan dari Jakarta itu untuk mendaki bersama-sama. Kan kalau dakinya lebih rame lagi tentu kan jadi lebih seru gak kerasa lah gitu ya kan. Nah diajak bang yuk bareng-bareng aja kita naik ke atas gitu. Rombongan dari Jakarta ini pun setuju wak. Dan mereka pun segera melanjutkan perjalanan tersebut. Nah setelah mendaki selama berjam-jam lamanya wak. Menjelang maghrib sekitar jam 6 sore gitu lah. Mereka akhirnya tiba di shelter 1. Karena langit udah mulai gelap mereka pun memutuskan untuk nge-camp dulu nih disana. Dan baru akan melanjutkan perjalanan atau pendakiannya di besok pagi. Nah setelah nge-camp mereka disitu bagi-bagi tugas wak. Billy sama si Edo mendirikan 2 tenda untuk laki-laki dan perempuan. Risa sama si Nia membuat api unggun untuk memasak. Sementara Tony sama Kiki bertugas untuk mengambil air di sumber mata air terdekat. Nah karena langit sudah mulai gelap wak. Tony sama si Kiki yang tugasnya buat ngambil mata air tuh wak. Pergilah ini ke sumber mata air yang dituju dengan menggunakan senter. Awalnya semua berjalan be-be aja wak. Sampai tiba-tiba dari jauh Risa melihat Tony yang lagi ngambil airnya datang sendirian. Belari-lari tegesa-gesa ya kan. Risa sama temen-temennya seketika panik. Dia nanya lah kan eh kok kenapa Tony kenapa buru-buru kali si Kiki mana? Mendengar pertanyaan temen-temennya ini Tony yang masih ngos-ngosan itu cuman bisa diam sambil menggelengkan kepalanya. Gitu. Dan gak lama kemudian si Kiki kawan yang lagi dicari ini ya datang nih. Tapi dia jalan santai aja wak seolah tidak terjadi apa-apa. Risa nanya lah ke si Kiki kan ini kalian kenapa nih? Ada apa WBB aja kan? Dengan nada bercanda Kiki jawab Enggak gak ada apa-apa kok Tony aja nih yang penakut kata si Kiki. Yaudah lah yaudah gak usah kok bahas-bahas lagi yaudah. Udah siap masak kau. Udah lapar kami niak. Kata si Tony mengalihkan pembicaraan kan wak. Gak mau si Tony cerita tuh dia nengok apa. Temen-temennya juga sepakat wak untuk tidak menanyakan lebih lanjut ke siapa ini ke si Tony kan. Mereka lebih memilih untuk bersenang-senang di sana. Mereka ngobrol, mereka main gitar di dekat api unggun sambil makan malam dan minum kopi. Rombongan yang dari Jakarta itu juga ikutan kumpul wak sama mereka. Pokoknya malam itu tuh suasainya betul-betul hangat kali lah. Betul-betul menyengang, menyamahi, menyenangkan gitu ha. Nah terus tidak lama kemudian Nia sama Billy yang pacaran ini udah mulai ngantuk wak. Mereka pamit lah kan eh kami tidur duluan ya katanya. Awalnya mereka sudah sepakat nih wak untuk memisahkan tenda antara yang laki-laki sama perempuan. Laki-laki tidur di sini, perempuan tidur di sini. Tapi ternyata Nia sama si Billy malah masuk ke tenda yang sama. Dan entah kenapa waktu itu ya si Risa dan kawan-kawan ini gak ada yang ngingetin mereka. Hei ngapain kalian satu tenda pisah? Bukan Mohren, di atas gunung pula kalian. Gak ada, mereka diam-diam aja situ. Nah akhirnya tidurlah satu tenda kan siapa ini Nia sama si Billy nih. Nah singkat cerita pada jam 11 malam Risa pun udah mulai ngantuk nih. Dia pun berjalan lah masuk ke tenda yang sama dengan Nia dan Billy tadi. Nah pas Risa masuk ternyata Nia sama si Billy udah pada tidur wak. Dan keduanya tidur dengan posisi yang dekat sama pintu tenda. Sambil menghadap ke arah luar. Jadi kalau misalnya dibuka tenda tuh kan mereka ngadap ke sini. Ini pintu tenda mereka ngadapnya ke sana. Kebayang ya, dah Risa masuk menepi langsung lah dia tempat space yang kosong. Yaitu di bagian belakang tenda ya kan. Jadi si Risa ini tidur sambil membelakangi si Billy sama si, eh si Billy. Habis itu Nia Billy di tengah-tengah. Jadi Risa tidurnya ngadap ke dinding tenda sebelah sini. Kebayang lah kalian kan. Gak ada ditegur ya kawannya, biar aku di tengah-tengah. Atau biar Billy yang di pinggir. Nah pas lagi enak-enak tidur ini wak, tiba-tiba Risa sudah merasa ada sesuatu yang janggal. Entah kenapa dari tadi, dari dia mulai mau tidur tuh wak. Seperti ada seseorang di luar tenda yang lagi ngelempar tendanya si Risa ini pake kerikil. Awalnya Risa masih ngabaikan hal itu wak. Tapi kok lama-kelamaan tuh mani kerikil yang dilempar ke badan aku ini kok makin besar ukurannya. Sampai-sampai bikin badannya si Risa ini sakit wak. Awalnya cuman cetas-cetas kok lo melemah bar gitu kena tangannya. Nah di momen itu Risa cuman bisa terdiam hingga akhirnya tidak lama kemudian sesuatu yang mengerikan kembali lagi terjadi. Dimana dari dalam tenda wak Risa mendengar dengan sangat jelas kali ada suara babiutan. Babiutan. Disitu udah mulai was-was dia kan. Eh kok ada suara babiutan nih. Dia udah mulai ngambil posisi berjaga-jaga gitu kan di dalam tenda. Dan masih dari dalam tendanya wak Risa juga mendengar suara salah satu rombongan dari Jakarta yang kita sebut aja lah namanya Bang Riko. Yang ada di luar ini lagi ngomong nih sama Tony dan si Kiki. Temannya si Risa kan. Riko bilang eh kalian denger gak suara itu? Terdengar sama si Risa. Tony jawab suara apa bang gak denger kami? Itu loh macam suara babiutan. Coba kalian denger baik-baik dulu kata si abang ini. Dan gak lama kemudian Kiki nyaut. Eh iya bang aku denger juga kata si Kiki. Nah di momen itu mereka semua sudah mulai merasa kalau eh ada yang gak bener disini nih. Ternyata gak Risa aja yang denger suara babiutan tuh. Mereka bertiga di luar pun denger. Dan karena Risa ini ketakutan dibalikkan yalah badannya yang awalnya dia ngadep ke dinding tenda kan. Kini berubah menjadi ngadep ke si Nia. Atau ngadep ke si Billy. Kenapa si Risa ini lagi balik badan wak? Tanpa diduga-duga dia malah melihat sebuah pemandangan yang buat dia marah. Kalian tau? Nah ternyata dari tadi tuh ah Nia sama si Billy tidur sambil berpelukan di satu selimut yang sama. Dalam tenda tuh di atas gunung. Ya belum suami istri. Bisa jadinya sudah suami istri pun masih agak pantang buat kayak gitu ya kan. Nah menyaksikan hal tersebut seketika Risa jadi kesalah dia ngebatin. Eh alah jangan-jangan gegara perangai kalian berdua ini laku dilempar batu sama suara babiutan dari tadi ya. Di situ Risa udah mikir pasti penunggu gunung ini marah perkara Nia sama Billy ini udah gak sopan. Kok bisa mereka di atas gunung malah tidur satu selimut nih? Gak betul orang dua nih. Nah sikap Nia dan Billy itu akhirnya langsung membuat Risa tidak yakin wak untuk melanjutkan pendakian. Perasaan aku entah kenapa tiba-tiba udah gak karuan. Nah dia aku jadi takut, aku jadi resah, khawatir, marah, semua bercampur jadi satu. Dan saking kesalnya wak sampai-sampai si Risa ini spontan keluar dari tenda dan buru-buru memakai sepatu. Di mana di depan atau di hadapan teman-teman yang lain yang masih ada di luar tenda atau yang ada di tenda satunya ini Risa bilang. Guys, hei wak semuanya aku balik duluan ya. Katanya. Nah mendengar ucapan Risa kayak gitu dia kaget kawan-kawannya kan. Apalagi si Kiki. Hei mau kemana kau sekarang juga udah malem loh ini. Ya gak apa-apa aku mau balik aja kata si Risa. Eh kenapa kok tiba-tiba ada apa kau sakit ada apa cerita dulu? Gak kok gak apa-apa kok mau pulang aja aku gak mau lanjut pendakian kata si Risa. Dan tidak lama kemudian dengan gegabah Risa pun langsung berjalan ke jalur turun gunung. Betulan wak dipakainya. Apa dia nih kan dipakainya sepatunya diambilnya tasnya turun ya. Entah apa yang terjadi waktu itu. Nah dia tapi yang jelas aku betul-betul spontan mau pulang tanpa memikir resikonya. Gak ada aku pikirkan. Nah melihat Risa yang tetap nekat pulang ini. Tony temen yang tadi tuh langsung lah keluar dari tenda. Dia bilang woi Risa tungguin aku. Katanya aku temenin kau pulang ya. Jangan kau balik sendiri malam-malam kayak gini. Tunggu bentar. Bentar tunggu situ. Nah yaudahlah yuk kata si Risa. Ayo bentar aku siap-siap dulu ya. Tony lah yang ngawanin dia kan wak. Dan betul singkat cerita sekitar jam 2 pagi. Risa dan Tony pun pulang berdua meninggalkan teman-temannya. Yang masih akan melanjutkan pendakian. Si Nia sama si Billy kayak gimana tetap tidur. Aku udah gak peduli lagi sama mereka berdua. Yang jelas pada saat itu yang ada dalam pikiran aku. Aku cuma mau turun sekarang. Gak peduli aku walaupun udah tengah malam aku tetap mau turun. Tapi wak tanpa Risa sadari ternyata perjalanan turun mereka malam itu sangat-sangat berbahaya. Ada banyak kali gangguan yang siap meneror mereka di perjalanan pulang ini. Nah ketika turun itu wak Risa dan Tony berjalan di tengah gelapnya malam dengan hanya mengandalkan senter milik Risa. Pada saat itu Risa berjalan di depan dan Tony ngikutin dia dari belakang nih. Dah lah jalan lah gitu kan. Terus sekitar 15 menit pada saat mereka mulai berjalan turun tiba-tiba Tony berlari. Nyalip si Risa nih. Dipotongnya Risa kan dia jadi di posisi depan dan langsung merentangkan kedua tangannya. Melihat hal tersebut seketika langkah Risa langsung terhenti lah ya kan. Dalam beberapa menit kemudian wak mereka berdua hanya terdiam aja di sana. Dan di momen itu bulu kuduk Risa langsung mulai berdiri. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya dia melihat sesuatu yang sangat-sangat menyeramkan. Pada saat itu Risa melihat ada anak harimau seukuran anjing dewasa yang seolah sedang mencegat perjalanan mereka berdua wak. Nah Risa mengira kalau harimau itulah yang membuat si Tony tiba-tiba nyalip tadi ya kan. Tapi ternyata wak Tony justru melihat sosok yang berbeda bukan anak harimau itu. Kalian tahu di dalam penglihatannya wak Tony melihat ada sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian serba hitam sedang menatap marah ke arah mereka berdua wak. Risa sama Tony melihat pemandangan yang berbeda. Tapi waktu itu mereka gak bilang wak cuma dalam pikiran masing-masing nih. Dan yang ada apa Risa sama Tony hanya bisa mematung sambil terus memanjatkan doa. Tony udah diam ya kayak gini. Risa belakang udah lah terdiam juga. Dan kurang lebih 5 menit kemudian wak penampakan-penampakan itu pun tiba-tiba menghilang. Nah Tony yang sebenarnya juga peka dengan hal-hal gaib ini memilih untuk tidak menceritakan apapun yang dia lihat tadi kepada si Risa. Begitu juga sama si Risa wak dia memilih untuk diam. Dan setelah situasi dirasa mulai aman wak mereka pun kembali melanjutkan perjalanan turun. Risa berjalan di depan Tony balik lagi di belakang nih mengikuti dia dari belakang. Selang berapa lama kemudian wak tiba-tiba Risa berhenti. Dan meminta Tony untuk gantian jalan di depan dia. Kok lain pimpin jalan jangan aku lagi kata si Risa. Nah tapi belum sempat Tony ini berjalan mendahului Risa wak. Secara mengejutkan tiba-tiba muncul lagi sosok perempuan yang dengan usil menarik tubuhnya Tony dari belakang. Wak ditarik yang sangat. Empat tapi perempuan ini sama si Risa. Tony aja yang ngeliat wak. Tony waktu itu langsung jatuh kejungkal ke tanah sampai jam tangannya itu putus loh. Untung gak jatuh ke jurang dia tuh. Sekencang itu ditarik sama perempuan ini ha. Dengan sekuat tenaga Tony pun langsung mendiri lagi dan terus berjalan di depan Risa. Udah tenang aja. Gak apa-apa kok Ton udah tenang aja. Yuk jalan baca doa kata si Tony. Nah berarti kan si Tony udah di depan nih Risa di belakang kan. Nah pas Risa lagi jalan di belakangnya Tony ini wak ternyata sekarang malah gantian Risa yang lagi diganggu. Di titik itu Risa sangat-sangat gelisah. Karena dia merasa ada yang ngikutin aku. Nah dia berjalan di belakang aku. Bahkan kadang-kadang sosok itu tuh terasa macam orang yang lagi berlari mau menghadap aku. Mau ngejar kami berdua. Wah jadi kerasa tuh kayak dekat kali gitu ha. Dan kadang-kadang juga terasanya dia jauh. Nah dia tapi terasa dia masih mau ngejar kami. Masih bisa kurasakan keberadaannya di belakang. Cuma nah tuh wak. Nah gegara itulah Risa dia jadi bingung. Aku nih kayaknya jalan di depan apa jalan belakang nih. Semuanya sama-sama menyeramkan. Tapi akhirnya Risa tetap memberanikan diri untuk terus berjalan di belakang mengikuti Tony. Tony yang di depan. Nah beberapa saat kemudian wak sampailah mereka di sebuah jalan yang di tepiannya tumbuh pohon berukuran besar. Pangkal pohon itu wak bolong-bolong kehitaman gitu lah macam habis kebakar. Nah Risa waktu itu mikir oh mungkin pohon itu habis kesambar petir. Gak terlalu dihiraukannya kali tuh pohon tuh kan wak. Karena dia memilih untuk tetap fokus memperhatikan jalan. Tapi tepat di lokasi. Aduh Mari nih. Bahwa ternyata di atas pohon besar itu ada sosok nenek tua yang lagi duduk disitu wak. Nenek itu menatap si Tony sama si Risa dengan tatapan yang sangat-sangat marah. Saking marahnya wak nenek itu juga melemparin mereka dengan batu. Risa gak nengok nenek itu tapi dia denger lemparan batu tuh wak. Betul lah nah dia batu tuh terlempar dari atas. Ngarah ke kami. Nampak aku. Nenek enak nampak memang. Risa kan gak sepeka Tony kan wak. Lemparan batu itu terus berulang hingga membuat Risa pun ketakutan. Akhirnya Risa yang semula berjalan di belakangnya si Tony. Dia spontan langsung memilih untuk menyalip Tony dan dia gantian berjalan di depan. Sepanjang perjalanan mereka mereka tetap saling diam wak. Sampai akhirnya mereka pun sampailah di pos tiga. Sampai disitu ada hal ganjil yang dibuat sama si Tony wak. Tony yang memang mengerti hal-hal gaib itu tiba-tiba berhenti untuk mencari daun. Aku gak tau tuh daun apa nah dia tapi bentuknya macam daun sirih. Cari ya dicabut-cabutnya daun itu. Dan setelah mendapatkan daun tersebut Tony pun langsung menyalakan sebatang rokok. Dan meletakkan rokok yang udah nyala itu di atas daun. Daun yang udah diambil tuh ah. Taruh ya situ. Habis itu komat kami. Nah di si Tony tuh dia seperti sedang membacakan sesuatu. Dan tidak lama kemudian dia pun meletakkan daunan tadi. Sama si rokok tuh ah di bawah sebuah pohon. Aku cuma tengok aja Nadia gak berani aku tanya apa-apa. Kata si Risa. Dah akhirnya mereka pun melanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos dua. Wah sesampainya di pos dua mereka kembali dikejutkan dengan kemunculan. Dua ayam hutan berwarna hitam sama putih Wak. Dan entah kenapa di momen itu rasa takut yang semula menyelimuti perasaan aku. Nadia tiba-tiba menghilang kata si Risa. Yang ada waktu itu kau berani mendekati dua ayam tersebut. Terus aku bilang sama si Tony. Eh aku mau bawa ayam ini pulang lah Ton kata si Risa. Dengar ucapan si Risa dan Tony lah yang jadi panik. Eh macem-macem kau buat apa kau bawa ayam itu pulang. Nah perjalanan kita malam udah berat kali ya Risa. Jangan lagi kau tambah-tambah lagi bebannya. Jangan sembarangan kau ngambil apapun di atas gunung nih ya Risa. Udah cepat kau taruh ayam itu turun. Kita sekarang lagi lebih cepat lebih bagus. Nah kenapa waktu itu Tony melarang dengan keras Risa membawa ayam hutan itu Wak? Karena dalam penglihatannya Tony. Tony tahu kalau dua ayam hutan tersebut bukanlah ayam sungguhan. Tony yang paham tentang hal-hal gaib itu sangat yakin. Kalau kedua ayam itu merupakan jelmaan sosok penunggu gunung. Yang kalau Risa bawa pulang otomatis sosok tersebut juga akan ikut kebawa ke rumah. Kata si Tony. Ya udah Tony pun langsung buru-buru mengajak Risa untuk melanjutkan perjalanan lagi. Tapi kali ini dia menyampaikan sebuah pesan yang membuat Risa lumayan ketakutan. Tony bilang, Riz aku jalan di belakangmu ya. Kok jalan di depan aku? Tapi nanti setelah kita turun ini kalau kau dengar sesuatu di belakang kita jangan kau menoleh. Apapun itu pokoknya jangan menoleh. Eh emang kenapa Wak? Nanti kalau misalnya kau kenapa-napa gimana? Udah kau tenang aja. Kau gak perlu khawatirin aku. Aku bisa jaga diri aku sendiri. Aku juga akan jagain kau dari belakang. Pokoknya ingat kata-kataku tadi. Kau jangan pernah lihat ke belakang ya. Tapi nanti kalau aku betulan dengar sesuatu di belakang aku aku ngapain? Udah kok jalan aja, ikutin jalurnya aja insya Allah kita bisa sampai di rumah dengan selamat. Itu aja tolong. Nah selagi si Tony sama si Risa ini lagi berbicara Wak tiba-tiba Tony langsung mengeluarkan sebuah kalung dari kantongnya. Dia memberikan kalung tersebut ke si Risa. Dia bilang ini untuk kau ya. Dipakai Riz. Ini kalung turun-temurun dari keluarga aku. Insya Allah bisa membantu menjaga siapapun yang memakainya. Ya kau pakai. Tolong. Dah kau pakai sekarang kita lanjut turun lagi. Ingat jangan tengok ke belakang ke si Tony kan. Dan Risa pun menerima kalung tersebut dengan perasaan yang agak haru dikit ya. Karena aku yakin tadi aku memang ngerepotin si Tony malam itu. Aku juga yakin sejak perjalanan turun tadi Tony sudah melakukan banyak hal untuk melindungi kami berdua. Risa pun segera memakai kalung tersebut sambil terus mengingat-ingat pesan dari Tony tadi. Jangan pernah tengok ke belakang. Dan betul Wak. Tidak berselang lama kemudian apa yang diucapkan sama si Tony ternyata betulan terjadi. Pas mereka kembali jalan turun tiba-tiba Risa dan Tony mendengar ada suara seperti benda terjatuh di belakang mereka. Nah waktu itu aku pikir yang jatuh tuh pohon pisang yang memang udah roboh Nat. Karena kami waktu itu memang lagi ngelewatin beberapa pohon pisang. Tapi bagi Tony yang bisa melihat hal-hal gaib itu dia tahu kalau dugaan Risa itu salah. Dan bisa kalian tebak suara benda jatuh itu sebenarnya suara apa? Suara tersebut berasal dari sesosok pocong yang wajahnya sangat-sangat hancur. Melihat kemunculan pocong tersebut refleks Tony pun langsung menarik tangannya Risa. Mereka pun langsung berlari sekencang-kencangnya Wak. Saking kencangnya Tony sama si Risa ini sampai jatuh berkali-kali. Udah jatuh bangun-bangun lari lagi. Pokoknya mencekam kali Nadia malam tuh. Udah tukang lari-belari-belari. Singkat cerita mereka pun akhirnya sampai di pos satu. Dengan nafas terengah-engah Tony pun bilang. Tunggu dulu di sini Risa. Berhenti dulu. Aku mau telpon papaku kata si Tony. Tony langsung lah keluarin HP kan. Untung ada sinyal dan segera langsung menelpon papanya yang ada di rumah. Sambil begitar ketakutan Tony bilang. Pak, pak eh bantu kami. Kami lagi turun gunung nih sekarang. Aku udah ga kuat pak. Banyak kali yang gangguin kami kata si Tony kan. Mendengar ucapan Tony seketika papanya Tony pun ikutan panik. Papanya bilang astagfirullahaladzim. Nak, nak kenapa kau turun gunung malam ini? Kau sama siapa? Aku cuma berdua aja. Pas sama si Risa. Yaudah, yaudah. Papa coba bantuin kalian dari sini. Kalian hati-hati dan jangan lupa berdoa ya nak ya. Nah Risa yang mendengar percakapan Tony dan papanya itu pun akhirnya sadar. Ternyata sama seperti Tony, papanya ini juga mempunyai kemampuan dalam hal-hal gaib pastinya. Bahkan papanya Tony ini bisa berinteraksi dengan mereka-mereka ini dari jarak jauh. Mereka tanda kutip ya. Tapi sayangnya pada saat itu Risa gak sempat nanya nih tentang apa yang akan dilakukan sama si Om ini atau sama papanya Tony ini. Karena di momen tersebut Risa sedang ketakutan sekali dengan sosok menyeramkan yang tiba-tiba muncul di sana. Nggak yang pocong lagi itu doang. Tanda dari sudut matanya Risa melihat ada sesosok perempuan berbaju hitam dengan rambutnya yang berantakan sedang merayap di tanah mendekati mereka. Katanya sosok tersebut sambil tertawa cekikikan dan anehnya waktu itu tubuh aku Nadia mendadak kaku gak bisa digerakkan. Gak bisa berlari gak bisa jongkok aku gak bisa aku freeze. Cuman bisa nangis segingguan aja aku nat. Dan di momen itu aku udah hopeless kali Nadia aku sudah merasa aku dan Tony tidak akan bisa keluar dari gunung itu. Tapi untungnya alhamdulillahnya gak lama kemudian Tony segera langsung menghampiri Risa dan kembali mengajaknya berjalan turun. Dipegang sama si Tony. Hei udah istifar mau. Bisa bergerak lagi langsung berlari turun wak. Secara ajaib tubuhnya Risa yang awalnya nge-freeze itu bisa digerakkan kembali dan tanpa menunggu waktu yang lama mereka pun langsung buru-buru meninggalkan tempat itu. Dan singkat cerita mereka akhirnya sampai di pintu rimbawa. Dengan disinari cahaya bulan purnama yang sangat terang tampak bahwa disana ada banyak sekali bunga melati yang berhamburan di sepanjang jalan pendakian itu. Ada bunga melati di jalan tuh. Suasanya juga mendadak syahdu dengan suara-suara burung yang mulai berkicau. Di pintu rimbawa itu Risa merasa kalau mereka akhirnya sudah aman. Baru bentar aja ngerasa aman wak tiba-tiba secara mengejutkan Tony berkata. Riz kita harus buru-buru sampai bawah. Kita belum aman disini kata Tony wak. Eh belum aman gimana nih maksudmu? Udah yuk udah jalan aja ini kita udah dekat nih. Kita gak boleh lama-lama disini. Jangan terlena kau kata Tony. Akhirnya tanpa ngangengong mereka pun kembali langsung berlari menuruni jalur pendakian gunung tersebut wak. Dan ternyata apa yang disampaikan sama si Tony itu betul. Tidak lama kemudian mereka mendengar ada suara harimau Sumatera yang mengaum dengan sangat kencang. Entah itu harimau sungguhan atau harimau jadi-jadian. Nanti ayah aku gak peduli tapi yang jelas suaranya gede kali. Mereka pun langsung berlari tanpa sedikit pun menoleh lagi ke belakang wak. Nah singkat cerita mereka akhirnya sampai di pos tempat pendaftaran pendakian. Mereka sempat berhenti sejenak untuk ngecek jam nih ya kan. Ternyata pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Pas tau kalau ternyata mereka sampai bawah jam 4. Seketika Risa sama si Tony pun langsung termenung gak percaya wak. Eh ini betulan nih baru jam 4. Iya kok bisa ya wak ya. Bukannya tadi kita turun jam 2 kata si Tony. Iya wak aneh kali kok kita turunnya cuma 2 jam. Tadi kok kayaknya udah lama kali ya wak ya. Memang udah gak betul ini Risa. Yaudah lah tenang yang penting sekarang kita selamat. Ayo lah kita pergi ke warung situ yuk. Ada kantin gitu lah. Biasanya penjaga kantin atau penjaga warung tuh pasti tidur di sana wak. Dan FYI memang gak jauh dari pos pendaftaran pendakian itu. Memang ada warung-warung atau kantin-kantin itu wak. Dan mamang pemilik kantin itu juga biasanya menyediakan tempat tidur untuk para pendaki yang mau bermalam di kantin itu. Dah tuh Risa sama si Tony pun segeralah menuju ke kantin tersebut kan wak. Nah karena kantinnya sudah tutup. Mereka terpaksa harus gedor-gedor pintunya nih. Karena mereka mau beristirahat sebentar. Dan tidak lama kemudian mamang pemiling kantin ini pun keluar dan mempersilahkan mereka masuk. Oh masuk lah dulu deh masuk. Dengan penuh keheranan si mamang ini nanya. Kalian berdua dari mana jam segini? Si Tony jawab. Kami habis turun gunung mang. Nah mendengar jawaban Tony seketika mamang pun langsung meninggikan nada bicaranya. Mamang bilang astaghfirullahaladzim. Udah gila kalian ini ya. Turun gunung tengah malam. Kalian gak pikir resikonya apa? Siapa yang ngajak turun malam-malam kayak gini? Temen saya Risa ini yang ngajak mang. Saya gak tiga lah kalau dia turun sendirian. Makanya saya ikut. Mamang pun langsung mengalihkan pandangannya ke Risa dengan tatapan tajam mamang pun nanya. Kenapa kamu turun malam-malam? Kok kenapa? Mendengar pertanyaan tersebut Risa pun mulailah itu menceritakan semuanya kan. Mulai dari lemparan-lemparan kerikil yang mengenai si Risa waktu tidur di tenda. Suara babi hutan. Sampai dengan kekesalan yang dia rasakan ketika melihat temannya Nia sama si Billy ini berpelukan dalam satu selimut. Dan tidak lupa juga Risa sama si Tony ini menceritakan gangguan-gangguan yang mereka alami di sepanjang perjalanan turun tadi. Semua diceritain ke mamang kan. Dan setelah mendengar cerita dari Risa dan Tony secara mengejutkan mamang berkata. Ya Allah nah baik kali nasib kalian. Betul-betul beruntung kalian berdua nih. Betuah kalian. Risa sama Tony kebingungan lah kan dengan ucapan mamang itu. Nanya lagi maksudnya apa nih mang beruntung kayak gimana? Mamang waktu itu sempat terdiam. Terdiam bentar lalu tidak lama kemudian dia pun mengatakan sesuatu yang menjadi jawaban dari betapa menyeramkannya perjalanan turun gunung yang dilalui sama Risa dan Tony tadi Wak. Aku yakin kalian juga pada bertanya-tanya kenapa gangguan mistis yang mereka alami ini banyak kali ya kan? Nah disinilah Wak mamang pun akhirnya memberi tahu mereka alasan yang sebenarnya. Dengan tenang mamang berkata. Kalian kan asli daerah sini kan? Bukankah kalian sudah tahu betapa bertuahnya gunung ini? Jika di siang hari ada yang mendaki ke atas hanya berdua laki-laki dan perempuan mereka bisa hilang di gunung ini. Dan itu sudah sering kejadian loh nak. Kalau mendaki berdua siang-siang aja laki-laki dan perempuan aja resikonya sebesar itu apalagi kalau malam kalian malah nekat turun gunung tengah malam cuman berdua aja kayak gini. Sebenarnya itu harus dihindari bahkan itu dilarang Wak. Eh Wak pula nak. Itulah kenapa kalian banyak diganggu di sepanjang jalan tadi. Untungnya kalian selamat. Dan karena kalian udah selamat ini kalian tahu gak artinya apa? Kata si mamang sambil menggelengkan kepalanya risa nanya lagi. Gak tahu kan memang apa tandanya tuh? Mamang jawab. Kalian bisa selamat itu tandanya jiwa kalian sudah menyatu dan diterima oleh si gunung A ini. Kalian tengok aja kalau suatu hari nanti kalian mendaki ke sini dan kalian berdua tersesat. Maka para penghuni gunung ini akan mengembalikan kalian dengan selamat. Itu kata mamang. Mendengar penjelasan mamang tersebut risa sama si Tony pun langsung shock. Mereka masih berusaha untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi Wak. Dan di saat yang bersamaan juga mamang ini tiba-tiba masuklah ke dalam kamarnya untuk mengambil sesuatu. Tidak lama kemudian mamang pun keluar dengan membawa sebuah batu berwarna hijau Wak. Mamang kasihlah itu batu ke si risa. Dah anak risa ini kau jaga baik-baik ya. Kau simpan buat jaga-jaga. Oh iya emang makasih. Diambil sama si risa Wak. Ada tuh singkat cerita matahari pun akhirnya terbit. Setelah beristirahat secukupnya pada jam 6 pagi Tony sama si risa ini pun pamit ke mamang. Karena mereka akan segera pulang ke rumah. Di perjalanan pulang risa sama Tony pun akhirnya saling bercerita dengan rinci mengenai apa yang mereka lihat dan mereka rasakan. Di sepanjang perjalanan turun gunung malam tadi tuh. Baru berani cerita semuanya tuh. Makanya inilah baru ceritain sama risa sama kita semua nih. Di sepanjang jalur itu ada banyak kali yang merhatikan kita risa kata si Tony. Wujudnya apa-apa aja Ton. Gimana bentuknya? Ih saking banyaknya aku sampe gak bisa jelasin satu persatu Ris. Macem-macem pokoknya. Ada sosok hitam, sosok putih, ada sosok merah. Bentuknya pun macem-macem. Iya Allah ternyata seseram itu ya tadi malam. Untunglah kita selamat ya Wak. Iya betul Alhamdulillah kita bisa pulang. Lain kali kau kalau naik gunung jangan nekat kayak gini lagi ya Ris ya. Kok ingat keselamatan tuh paling penting. Iya Ton maafin aku lah Tonia. Kok sampe harus ikut turun juga tapi aku gak tau lah kalau gak ada kau. Mungkin gak bisa balik aku malam nih. Udah ya udah gak apa-apa. Nanti kuantar lah kok sampe rumah ya kata si Tony. Dari sesama Tony pun akhirnya pulang ke rumah dengan selamat. Dan Alhamdulillahnya perjalanan pulang itu dapat dilalui dengan lancar Wak. Semua pengalaman yang risa alami selama di pendakian tersebut. Begitu melekat di hatinya. Dan tentunya menjadi pelajaran bagi risa dan kita semua. Supaya selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Oke Wak jadi itu tadi cerita horor pendakian gunung yang dialami Risa dan Tony. Ini jujur ya kisah-kisah horor pendakian gunung tuh memang selalu berhasil buat bulu kudu aku merinding loh. Di balik keindahan alam yang disajikan gunung ini memang betul-betul luas dan memiliki banyak misteri yang tidak kita ketahui. Ya boleh-boleh aja daki gunung siapa larang gak apa-apa. Tapi jangan lupa kalau selama disana kita hanyalah seorang tamu. Tetap jaga sikap, ucapan, pikiran dan selalu patuhi segala aturan yang ada ya. Dan selain itu yang terpenting jangan lupa selalu berdoa kepada Allah SWT agar kita selalu dilindungi dimanapun kita berada. Dan yang paling kasihannya disini nih ha. Nia sama si Billy yang berulah kan kawan. Nia yang kena getah. Astagfirullahaladzim Nia Billy. Tapi kita juga gak tau ternyata memang si Nia sama si Billy ini mendapatkan gangguan juga disana. Yang bikin mereka diganggu ini kan gara si Risa ini nekat turun malam hari itu kan Wak. Dan jangan pernah kalian contoh tingkah dari si Nia sama Billy ini ya. Untung-untung selamat mereka. Oke Wak jadi sekian dulu videonya. Jangan lupa buat kalian yang mau berbagi kisah horornya juga. Langsung kirim ke email yang baru di bawah ini udah aku pin. Dengan subjek judul cerita kalian. Dan jangan lupa sertakan juga nomor Whatsapp sama Instagram kalian. Supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian diup di video selanjutnya. Oke Wak jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk video-video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tau kalau aku upload video baru. And as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tau informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.